Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau sharing aja. Jadi aku mau sharing gimana caranya fokus buat konten. Kemarin aku sempet fokus 1 bulan untuk bikin akun baru. Dan ini tuh lumayan komisi jebol, orderan juga jebol. Dan terbukti udah berhasil sih di akun aku. Aku bakalan share dan sharing untuk caranya gitu. Apalagi buat pemula yang memang misalnya gagal terus nih. Kalau misalkan buat akun tuh gak ada yang CO, kemudian sepi, dan lain-lain. Nah jadi ini adalah akun kedua aku. Eh cuci gudang kalian boleh follow dah. Dan aku tuh mau info gimana caranya sih. Ini kan followersnya baru 157. Pasti pada nanya gitu. Kok 157 followers udah bisa buka akun? Sebenernya ini awalnya nol. Karena kebetulan ini adalah akun pemasaran. Aku yang kedua kalau gak salah nih. Akun pemasaran yang kedua. Jadi tuh ditautkan ke akun resmi. Jadi masih bisa langsung menyematkan keranjang kuning gitu. Jadi kayak si akun ini tuh dibawa oleh akun resmi aku gitu. Dan buat yang nanya, kok sekarang gak bisa? Kayaknya peraturan yang terbaru memang sudah tidak bisa. Jadi kayak gak bisa buat akun pemasaran gitu loh. Tapi karena kebetulan ini adalah ditautkannya ke akun resmi yang dulu. Yang dulu banget ya. Jadi masih bisa dan masih ada keranjang kuning seperti ini contohnya. Pertama, aku mau info. Pertama sih harus buka akun dulu ya. Buka akun yang seperti ini. Kalau misalkan sekarang udah gak bisa jadi akun pemasaran. Berarti mau gak mau kalian harus punya 1000 followers atau 1K. Ya, pokoknya buka akun dulu. Kemudian yang kedua, buat konten original dengan kualitas video tuh yang bagus gitu. Ini adalah konten original yang aku punya. Nih, ini videonya ya lumayan jernih lah ya. Clear gitu loh. Bisa dilihat, enak dilihat. Kemudian kalau bisa, jangan sampai kayak ada video-video yang istilahnya tuh kayak dari foto. Kemudian nyomot video orang. Dan dipotong-potong, di editing, di cap cut. Misalkan sekarang udah gak boleh seperti itu ya guys. Jadi kayak sekarang tuh harus bener-bener video original. Ini aku buat video original semua. Tapi ada tipsnya nih. Caranya kalau misalkan kalian mau buat video original biar gak capek. Tag berkali-kali. Kalian itu bisa menggunakan misalnya satu sampel. Karena awal-awal aku tuh cuma punya satu sampel topless doang. Karena kayak mau trial gitu ya. Ini tuh bagus gak sih buat di akun aku. Dan ternyata jebol orderan nih si topless ini. Jadi kalau misalkan di scroll ke bawah ini rata-rata videonya topless semua. Karena trial awal akun cuci gudang ini aku jualan topless di bulan ramadhan. Buat edisi lebaran. Makanya kalau di scroll ke bawah ini masih loading ya. Sebenernya ini masih ada video. Kalau di scroll ke bawah itu topless semua isinya. Baru aku tambahin kayak video-video kayak gini. Ini sampel yang udah ada di rumah. Jadi kayak ini bukan niat aku mau review ya. Karena udah ada di rumah. Cuma aku reviewin gitu. Karena kan masuk peralatan rumah tangga juga ya. Nah seperti itu. Pokoknya konten original tuh penting banget. Biar bisa ngangkat si akun kita. Gak apa-apa. Beli sampelnya satu aja dulu. Misalnya yang harganya ramah di kantong. Yang 50 ribuan. Atau yang 30 ribuan. Gak masalah. Yang penting videonya original. Kemudian diambilnya itu. Kamu misalnya dalam satu hari nih. Tapi dalam beda-beda bentuk. Misal bentuknya ada yang diambil kayak gini. Atau misalkan ada yang diambil dari bawah. Terus ada yang diambil toplessnya gitu. Misalnya kayak reviewnya. Pokoknya angle-anglenya gitu loh guys. Jadi kalian biar gak capek tiap hari review. Ngapain gitu. Ngabisin waktu juga. Mending dalam satu hari itu. Kalian tag beberapa video yang banyak. Jadi nanti. Kalian tinggal share-share aja. Di akun kalian. Ya itu tips dari aku. Terus yang ketiga. Sehari upload video 5-10. Itu sih lumayan bagus banget. Cuman jaraknya ya diatur ya. Misal pagi 1. Kemudian siang 1. Terus misalnya sore 1. Malam. Kemudian lagi misalnya jam 9-an 1. Jadi total 5. Kalau mau 6-7 boleh. Yang penting. diatur aja waktunya. Ya. Karena kalau misalkan sehari cuman 1-2 video. Itu kayaknya tuh kurang nendang. Ya. Kurang nendang tuh kayak semacam. Kurang joss aja. Kalau misalkan cuman 1-2 video. Aku sih. Lebih nyaranin kalau di tiktok. 5-7. Atau 5-10. Itu lebih bagus. Gak kena spam kok. Tenang aja. Ya. Terus yang keempat. Buat konten bisa pake voiceover. Supaya lebih menarik. Nah. Buat konten pake voiceover tuh kayak gimana. Contoh ya. Nih. Ini adalah voiceover aku yang asli. Ini disini ada tanda kayak gini. Berarti ini voiceover dari si cuci gudang ini. Ini suara. Suara aku sendiri ya. Terus. Ini bisa epi-epi. Kalian bisa lihat. Ini juga. Ini suara aku sendiri. Nah. Kalau yang ini. Pake hook-hook. Nanti aku bahas ya. Pokoknya usahain pake voiceover. Supaya orang lebih. Kayak lebih. Lebih jelas gitu. Lihat video. Sambil. Kamu info. In deskripsinya tuh kayaknya lebih enak gitu ya. Makanya aku kebanyakan sih voiceover. Nah. Ini juga sama. Video yang baru upload. Aku voiceover juga. Ya. Karena voiceover lumayan ngaruh. Yang selanjutnya. Kalau misalkan ada musik yang lagi viral. Atau yang banyak epi. Kalian bisa pake. Contoh ya. Pada saat lebaran itu. Eh. Pada saat puasa itu. Ada beberapa musik. Ini pake musik. Terus. Pokoknya. Selain voiceover. Kalau memang. Kalian tuh punya. Ini juga pake musik. Kalian tuh liat. Ada musik-musik yang lagi epi epi. Musiknya kalian bisa pake. Tanpa dibisukan sama si tiktok. Itu pake aja. Karena kenapa? Karena si musik-musik itu kadang. Orang seneng ya. Jadi. Nanti bisa ngangkat video kalian juga. Jadi bisa. Entah itu. Kalau lagi rejeki kan bisa epi epi. Banyak yang co. Gitu ya kan. Dan yang selanjutnya. Yang keenam. Bisa buat pake video. Videonya tuh pake tulisan-tulisan hook. Atau copywriting penjualan gitu loh. Yang. Bikin orang tertarik. Bikin orang penasaran. Contohnya ya. Nih. Contoh. Miller gak tuh dapet 40 ribuan. Padahal harganya. Waktu itu di 42. Nih kayak gini. 42. 43. Tapi. Dengan kalimat-kalimat kayak gini. Orang jadi penasaran. Masa sih barang kayak gini 40 ribu. Mereka bisa klik. Si keranjangnya. Atau ya. Kalau. Syukur-syukur. Kalau tertarik. Mereka bisa check out gitu. Atau misalkan nih pake. Kayak. Sampul-sampul kayak gini nih. Gak sesuai sama harga. Orang pasti kan penasaran. Apanya nih yang gak sesuai gitu kan. Sama harga gitu. Apakah si. Si pembel. Apa. Dia tuh kecewa. Atau misalkan. Bagus nih barangnya. Gitu kan. Bikin penasaran orang aja. Atau misalkan nih. Atau misalkan nih. Dapat 20 piece. Mana bahannya tebel gitu. Ini juga lumayan lah. Bikin huk-huk. Kayak gini. Nih. Bikin ini tetangga. Punya barang kayak gini. Nah ini juga bisa kalian manfaatin. Pokoknya kalimat-kalimat. Atau copywriting. Kayak gini. Udah banyak banget. Jadi kamu bisa search aja. Gimana caranya bikin. Copywriting. Atau huk-huk kayak gini. Kita lihat ya. Estimasi komisi. Kita masuk ke alat kreator. TikTok shop. Ini belum ada yang CO untuk hari ini. Karena mungkin bisa aja masih pagi ya. Karena memang ini masih pagi. Nah ini penghasilan yang belum aku tarik. Tapi sebelumnya itu aku udah tarik sekitar 1 jutaan. Di bulan kemarin. 1 juta seratus. Lumayan lah ya. Nah ini komisi-komisi yang didapat perharinya. Setiap hari tuh dia bakalan ada aja gitu. Pencairan. Cuman gak aku tarik. Karena kan nungguin. Ya nungguin gede dulu ya. Biar gak nanggung. Terus itu tuh masih ada juga sih. Kayak apa namanya. Pesanan-pesanan yang masih gantung. Aku mau info juga nih. Pesanan itu kurang lebih di 4. 185-an. Yang menunggu juga masih ada. Yang udah selesai juga udah 397-an lah ya. Nah jadi pokoknya ini tuh termasuk akun aku yang berhasil. Difokusin 1 bulan. Pecah tolornya lumayan jebol. Orderannya jebol gitu maksudnya. Followersnya lumayan lah ya. Bertahap aja gitu. Buat kalian pun yang baru banget buka akun. Cobain tips-tips yang tadi aku share. Cara-cara yang tadi aku infoin ya. Oke guys itu dia video dari aku untuk hari ini. Semangat buat kalian. Afiliate pemula. Ya semoga bisa pecah telur. Komisi juga gede. Lumayan lah ya. Buat nambah-nambah. Jangan lupa like, komen, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on my next video.